Polisi di Buton, Sulawesi Tenggara menggerbek sebuah rumah yang dijadikan tempat berjudi. Sedikitnya 14 pelaku diringkus, 2 diantaranya adalah ibu rumah tangga. Inilah detik-detik penggerbekan yang dilakukan anggota Satres Krimpores Buton dalam sebuah rumah yang kerap dijadikan lokasi berjudian di desa Walompo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam penggerbekan, polisi mendapati belasan pelaku yang sedang asik bermain judi remi, judi togel, serta praktek judi online lainnya. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan warga yang resah dengan ulah para pelaku. 14 penjudi diamankan pada 3 lokasi berbeda yang ada di Kabupaten Buton. Aparat mencinta barang bukti berupa uang taruhan jutaan rupiah, kartu domino, telepon genggam, serta lembaran kertas rekapan judi togel. Hasil pengungkapan kita ini yang berasal dari laporan masyarakat, modusnya satu judi online, yang kedua, dua perkara itu milikon bencional, yang akan satu, dari hasil ini kita mendapatkan atau pengungkapan ini, berantinya itu ada sekitar 3 juta lagi, terus ada HP yang digunakan untuk media melempat, perkara yang di online, ada pencatatan, CEO dan berikan itu lagi dengan kartu. Belakangan diketahui, para pelaku ini rata-rata bekerja sebagai tukang ojek, petani, dan nelayan. Bahkan dua diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Akibat perbuatannya mereka dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, Jamil Azali, TV One, mengabarkan.